Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Sebelum sampai ke inti tulisan, sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa saya tidak mendewakan Ahok atau BTP Saya tidak merasa cocok disebut sebagai Ahoker Karena bagi saya, Ahok itu juga manusia biasa yang pernah ada salahnya Pernah keselio lidah, pernah salah mengambil langkah Namun saya tidak melihat kesalahan itu berhubungan dengan agama yang saya anut Islam Yang saya bela adalah akal sehat dan universal virtus Jadi saya memihak Ahok karena rasa perikemanusiaan terhadap manusia lain yang dijolimi Clear ya? Oleh sebab itu saya menulis Ahok sebagai seorang tokoh nasional Seorang politisi dan seorang anak bangsa yang punya kualitas dan kemampuan yang bagus Anis, dia juga tokoh nasional dan politisi serta pejabat kepala daerah Namun kalau soal kualitas dalam memimpin dan mengelola daerah Anis ini banyak minusnya Gak percaya? Silahkan berkunjung ke daerah Tambora, ke Tanah Abang, ke Kalit Egal Amba di Jakarta Timur Ke Pejagalan di Penjaringan yang dekat Kalip Dan ke Jatipule itu yang di sisi kanal banjir barat Banyak muncul lagi gubu-gubu keliar Jangan lupa telusuri sisi sungai Ciliwong yang belum dinormalisasi ya Silahkan nikmati pemandangan dan baunya Menurut Anis, problem utama Jakarta bukanlah banjir dan macet Saya bertugas mengurus kota yang kalau penduduknya ditanya masalah di Jakarta Hampir semua berpendapat macet, banjir Itulah masalah utama Kata Anis di Jakarta Senin 26 Februari 2018 malam Namun permasalahan utama disebut Anis Hanya keluhan warga ibu kota yang selama ini diekspos media Anis yakin jika digelar survei yang melibatkan seluruh warga hasilnya akan berbeda Kalau dibikin survei yang melibatkan seluruh populasi di Jakarta Ditanya apa masalah utamanya Nomor satu adalah lapangan pekerjaan Kata Anis Yang punya masalah macet itu yang sudah bekerja Kalau belum bekerja dan masih miskin Macet is not an issue Kata Anis Termasuk masalah banjir Buat kami banjir tetapi sebetulnya mayoritas warga gak kena banjir Ujarnya Di Jakarta tantangan terbesar yang saya temukan adalah bukan sekedar tema-tema yang dipahami kelas menengah Tetapi justru tantangannya adalah mempereskan ketimbangan sosial ekonomi Kata Anis dilansir CNN Indonesia.com Tuh saya kutip lagi pernyataan Anis Lalu apa yang dilakukan Anis terhadap problem itu? Apa hayo? Tukang kerak telur saja mengadukan nasibnya ke Ahok Sopir metromini saja katanya mengesal sudah pilih Anis Sementara sopir kopaja pun kecewa ketika mau mengadukan nasibnya ke Anis Para nelayan Teluk Jakarta bahkan sampai menangis karena kecewa dengan penerbitan IMB oleh Anis di Pulau Reklamasi Belum lagi para penjalan kaki yang terotoatnya diambil oleh PKL dan parkir liar Para warga masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat berharap mendapatkan rumah murah di Jakarta Namun gak juga kesampean Hingga sampai kepertanyaan Anis ini ngapain aja Silahkanlah dijawab oleh para pembuncanya sendiri Saya tidak perlu menjawabkan Lihat sajalah kalau Anis kemana-mana Lebih banyak warga yang cuek ketimbang mengejar-ngejar dia buat diajak selfie Sangat berbeda kondisinya dengan Ahok Para pendukung dan simpatisan Ahok ini makin banyak dan sangat ekspresif Bahkan saya yakin melihat kemajuan Jakarta di pimpin Anis Ada saja yang menyesal sudah memilih Anis Oh iya itu di atas ada supir angkot dan para nelayan Di lain pihak Ahok sebagai manusia bebas Ya bebas saja mau berkarya Selain karya Ahok sebelumnya yang mekah Eikonik dan terlihat manfaatnya seperti simpang susun semanggi dan RPTRA Ahok pun punya banyak rencana yang sifatnya sosial Ahok tidak malu atau sungkan mengakui bahwa peluangnya menjadi menteri sudah tertutup Sepertinya juga buat jadi pejabat publik yang lain Yang tentu saja disayangkan banyak pihak karena melihat kualitas dan kemampuan Ahok Namun Ahok tetap punya niat untuk bantu rakyat Saya masih tahu kondisi dan fakta Jadi ya sudah lah Saya juga tidak mau ada yang merasa ambil posisi dia Yang penting saya bisa bantu rakyat Katanya Salah satu ide Ahok yang akan segera direalisasikan berbentuk sebuah aplikasi bernama Jangkau Dilansir kompas.com Ide aplikasi ini lahir ketika Ahok masih menjalani masa hukumannya Waktu ditahanan saya berpikir Ditahanan pun masih banyak orang minta bantuan Mau ijazah nyangkut, mau kursi roda Ditahanan saya mikir Kalau saya keluar, orang minta tolong bagaimana? Nah oleh sebab itu kami panggil anak muda yang pintar Dan kami ciptakanlah aplikasi Nah kenapa sih gak bikin aplikasi orang yang pengen nyumbang sama orang yang terima sumbangan ketemu? Nah kami pikir sih aplikasi Jangkau Papar Ahok Dengan aplikasi ini siapapun yang memiliki barang atau apapun Untuk disumbangkan dapat bertemu langsung dengan warga yang membutuhkan Nah nanti verifikasi dari mana? Nah disitu saya mau memaksa orang politik untuk jadi pemerhati Misal ada orang minta kursi roda di wilayah Jakarta Barat ke Doya Kalau orang masuk ada yang mau menyumbang kan terdaftar Saya pegang ada notifikasinya Nanti siapa yang verifikasi harus orang partai Kata Ahok Selain itu, dalam acara talk show-nya di Metro TV Ahok juga akan memasukkan segmen stand-up komedi Yang akan mengulas isu-isu terhangat di tanah air Hasil dari acara itu juga akan disumbangkan Ahok ke yayasan sosial yang membutuhkan Ahok bagaikan memboyang balai kota Yang dulu jadi tempat para warga mengadu ke aplikasi dan acara talk show-nya Saya yakin ide-ide Ahok ini akan berjalan dengan baik dan lancar Karena secara konseptual Ahok sudah mematangkannya dengan baik Ahok punya kompetensi itu Ahok bagai menanam budi Sedangkan Anis ini menanam api Lihat saja kata Tiongkok yang diucapkan Anis terhadap kritik soal patung bambu Api kalau tersiram air ya akan mati Segala kegiatan sosial Ahok akan makin mempopulerkan dirinya Dan akan mendatangkan banyak basis masa pendukungnya Ini ancaman besar buat Anis Gimana nanti kalau masyarakat Jakarta akan makin dekat dengan Ahok Dan makin antipati sama Anis Padahal Anis kan ngincer pilpres 2024 Waduh hati-hati tenggelam Demikian kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye